Halo anak-anak, selamat datang di kelas fisika bersama Mem Yunike Kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis Tadi kalian sudah lihat ya, ketika saklar ditekan, maka lampu ini akan menyala Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan lampu tersebut menyala? Indikator pembelajaran kali ini yaitu, mendeskripsikan konsep arus listrik Yang kedua, membedakan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka Yang ketiga, membedakan arah arus listrik dan arah elektron Yang keempat, menghitung kuat arus listrik Yang kelima, mendeskripsikan beda potensial listrik Menurut kalian, apa itu arus listrik? Coba perhatikan Pada saat saklar ditekan, maka lampu tersebut akan menyala Hal ini dikarenakan adanya arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah Ketika saklar ditekan atau dihidupkan, maka rangkaian menjadi rangkaian tertutup Itulah sebabnya arus listrik dapat mengalir dan menyebabkan lampu tersebut menyala Arus listrik dalam bahasa Inggris electric current adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu Dalam fisika, arus listrik dapat disembuhkan huruf I dan satuan internasionalnya yaitu ampere Sedangkan alat untuk mengukur arus listrik yaitu ampere meter Rumusnya yaitu I sama dengan Ki dibagi T Dimana I itu adalah arus listrik dalam satuan ampere Dan Ki adalah muatan listrik dalam satuan kolom Dan T adalah waktu dalam satuan detik Sedangkan 1 ampere didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik Nah sekarang kita akan membahas bagaimana arus listrik mengalir Nah anak-anak, untuk memudahkan bagaimana arus listrik dapat mengalir Kita ibaratkan arus listrik sebagai aliran air yang dapat mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah Begitupun dalam rangkaian listrik Arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah Atau dari kutub positif menuju kutub negatif Namun arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan prinsip aliran elektron pada suatu penghantar Baik anak-anak, jadi perbedaannya yaitu Arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah Sedangkan arah elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi Selanjutnya kita akan membahas bagaimana beda potensial tersebut dapat terbentuk dalam suatu rangkaian listrik Beda potensial listrik atau disebut tegangan adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik Pada baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif Keduanya memiliki jumlah elektron yang berbeda Pada kutub positif jumlah elektronnya lebih sedikit Sedangkan pada kutub negatif jumlah elektronnya lebih banyak Sehingga ketika dihubungkan oleh suatu penghantar Maka terdapat beda potensial menyebabkan terjadinya arus listrik Untuk lebih memahaminya perhatikan gambar berikut ini Benda A memiliki muatan positif lebih banyak Atau memiliki potensial yang lebih tinggi daripada benda B Sehingga arus listrik mengalir dari A menuju B Sedangkan arah elektron mengalir dari B menuju A Coba kalian perhatikan kedua gambar ini Potensial tinggi terdapat pada benda yang memiliki jumlah muatan positif lebih banyak Atau memiliki jumlah muatan negatif yang lebih sedikit Sedangkan potensial rendah jika benda memiliki muatan positif yang lebih sedikit Atau muatan negatif yang lebih banyak Jadi berdasarkan konsep tersebut Beda potensial listrik dapat diartikan sebagai Banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar Maka dapat diremuskan V sama dengan W dibagi Ki Dimana V itu adalah beda potensial atau tegangan listrik Satuannya volt Dan W adalah energi listrik Satuannya jou Dan Ki adalah muatan listrik Baik anak-anak setelah kalian memahami konsep mengenai elektron listrik dan beda potensial Kita akan membahas beberapa contoh soal Perhatikan 4 gambar berikut ini Manakah yang memiliki beda potensial yang lebih besar? Jawabannya adalah yang diberi tanda checklist Sedangkan pada gambar D Tidak terdapat beda potensial karena jumlah muatan kedua benda adalah sama Perhatikan soal nomor 2 ini Kemanakah arah arus listrik mengalir dan arah elektron mengalir? Ingat arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah Jadi jawabannya arus listrik mengalir dari A menuju B Sedangkan arah elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi Sehingga jawabannya adalah dari B ke A Perhatikan gambar berikut Muatan listrik sebesar 240 milik kolom Mengalir melalui suatu penampang kawat Dalam waktu 2 menit Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut Gunakan rumus I sama dengan Ki per T Dimana Ki itu adalah muatan listrik sebesar 240 milik kolom Dan T adalah waktu yang diperlukan Sebanyak 2 menit atau 120 detik Maka hasilnya adalah 2 mili amper Atau 2 kali 10 pangkat min 3 amper Soal yang terakhir Hitunglah besar beda potensial Jika energinya 60 Joule dan muatannya sebesar 20 kulom Untuk menghitung beda potensial Gunakan persamaan V sama dengan W dibagi Ki Dimana nilai W-nya atau energinya 60 Joule Dan Ki-nya sebesar 20 kulom Hasilnya 3 Volt Baik anak-anak kalian sudah belajar mengenai konsep listrik dinamis Yaitu muatan listrik yang dapat bergerak melalui suatu pengantar Simak terus video selanjutnya ya Daaah